Hari ini di tengah maraknya tuduhan-tuduhan ataupun kecurigaan-kecurigaan terhadap akan hadirnya kembali para pijur-pijur atau calon-calon yang memainkan politik identitas. Dan kemudian saya juga mendengar bahwa kepemparan daripada Saudara Adi Armando yang menghitungkan jikalau Anies dan Ganjar tampil dan menurut beliau Anies dan Ganjar yang akan bisa tampil. Dan kemudian juga beliau menyatakan bahwa jikalau pemilik Kristen memilih Ganjar, maka Ganjar akan menang dari Anies. Dan dia juga mengatakan bahwa Anies yang digambarkan olehnya sebagai figur yang memainkan politik identitas itu akan kalah. Dan itu berarti bahwa pemerintahan ataupun pemerintahan di negeri ini akan jatuh kepada tangan nasionalis atau mungkin nasionalis. sekuler begitu. Tentapannya dia sedang, kalau saya tidak salah, membandingkan ataupun mungkin menempatkan dua kubu yang pernah terjadi di negeri ini, dua kubu yang berdentangan, yaitu naris agama dan nasionalis sekuler. Padahal pada masa lampau, asas agama dan nasionalis sekuler itu sudah berhasil dan mereka bisa menghadirkan Indonesia merdeka, mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan sampai hari ini, negeri ini bisa berjalan. Maka melihat kondisi-kondisi tersebut, saya melihat bahwa perjuangan Dr. Yandir Tassoi, seorang pendiri partai KM Sengsitra, dan sudah berhasil menembus DPR, ada pelakuan-pelakuan yang duduk di Dewan Pelakuan Rakyat. Dan di sana saya melihat bahwa ternyata yang dilakukan oleh beliau itu merupakan sesuatu yang tepat. Kalau saja kita mengambil pernyataan dari Adi Armando yang mengingatkan bahwa untuk memenangkan Ganjar perlu adanya, apa namanya, kebeli Kristen berarti yang kepada Ganjar. Sebenarnya ini sama saja bahwa partai-partai Kristen itu yang mendapatkan suaranya dari Puan Kristen, itu bisa membawa kemenangan bagi Ganjar. Maksud saya adalah bahwa sebenarnya ini kan juga merupakan sebuah, kalau menurut saya, itu tak saya, sebuah bawa untuk hadirnya partai-partai agama juga, atau partai Kristen, dalam ternyata betul seperti itu. Karena dengan demikian, maka partai Kristen ini bisa, ataupun partai Kristen yang menyuarakan suara Kristen ini bisa mendukung Ganjar. Ini interpretasi saya saja, melihat dari pembawaan dia bagaimana untuk memenangkan Ganjar, maka suara atau pemilih umat Kristen sangat diperlukan. Karena sekali lagi, suara pemilih umat Kristen itu adalah sangat beragam. tidak tunggal. Jadi menurut saya dengan demikian bahwa ini merupakan suatu hal yang penting sekali untuk melihat kehadiran sebuah partai Kristen. Dan kalau saya bicara tentang kehadiran partai Kristen, setelah seorang yang sangat begitu antusias, bahkan sangat bekerja keras dan menghadirkan partai Kristen seperti Dabas Jatera, saya pikir ini merupakan sesuatu yang harus diakui sebuah sejarah untuk Indonesia. Dan kekuaturan bahwa partai Dabas Jatera atau partai-partai agama itu akan menguatkan politik identitas, menurut saya tidak terlalu benar juga. Karena tidak bisa dipisahkan antara agama dan negara itu. Meskipun kita tahu bahwa semua agama itu memiliki nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai inklusif, maka ketika partai-partai agama itu bertarung untuk bisa menguasai pemerintahan, mereka bukannya bertarung untuk kepentingan pribadi, kepentingan partai, karena mereka ingin menghadirkan Indonesia yang sejahtera, seperti juga partai Dabas Jatera, yang ingin menghadirkan Indonesia yang sejahtera. Setelah saya pikir panjang, ternyata partai Dabas Jatera ini bukan sesuatu yang menekan politik identitas. kalau partai Dabas Jatera berusaha meraum suara dari partai, dari umat Kristen itu sesuatu yang wajar. Karena memang namanya saja partai-partai yang memang partai Dabas Jatera yang memang partai Kristen. Tetapi perjuangannya bukan untuk hanya orang Kristen, perjuangannya untuk semua orang, untuk bangsa ini. Jadi dulu saya pernah berpikir bahwa partai-partai Kristen itu tidak relevan di Bunga Indonesia, walaupun Undang-Undang Dasar menijingkan. Tetapi setelah berlangsungnya pengalaman-pengalaman yang dilami oleh partai Dabas Jatera, dan kemudian juga ungkapan dari Adi Armando, yang mengatakan pemilik Kristen, maka di situ saya melihat bahwa sebenarnya partai Dabas Jatera, partai Kristen itu perlu hadir. Jadi di channel ini saya ingin menghargai Dr. Yandir Tasoid, seorang yang menurut saya sangat sukses, sangat berhasil ketika menghadirkan partai Dabas Jatera. Hanya saja kemudian terjadi kemudulan-kemundulan, dan saya juga tidak tahu mengapa. Mungkin yang tahu adalah beliau sendiri, antar partainya. Tapi saya ingin mendorong bahwa partai-partai Kristen itu kembali hadir. Partai-partai Kristen itu menyuarakan nilai-nilai Kristen yang inklusif, bukan nilai-nilai yang eksklusif, tapi nilai-nilai inklusif yang baik untuk semuanya. Seperti Sephardo mengatakan, atau Presiden Sephardo mengatakan bahwa kita umat beragama itu ingin menghadirkan ilmiah agamanya, maka rusaklah agama-agama itu untuk mendapatkan kedudukan di JPR dan di pemerintah. Karena ketika orang-orang beragama itu mendapatkan kedudukan di JPR dan pemerintah, itu bukan untuk agama itu saja. Tetapi juga untuk semua umat manusia, setelah itu untuk bangsa Indonesia. Karena perjualan agama-agama itu bukan perjualan untuk kemanusiaan, perjualan agama-agama itu bukan untuk Indonesia. Dan lagi, saya harus mengatakan pemberian hormat kepada Dr. Yendir Kutasoyut, sebagai seorang yang saya kenal baik. Sebelum beliau pendidikan partai itu, saya kenal baik. Dan saya seorang yang berada di bawah pembidangnya, walaupun mungkin tidak banyak mengikutinya, tidak tercampur dengan kegiatan-kegiatan itu, tidak tercampur dengan kegiatan partai, karena memang pada waktu itu saya tidak mengetujui. Tapi dalam perjalanan waktu, saya harus mengakui bahwa hadurnya pantai-pantai Kristen itu sebenarnya memang bukan hanya memiliki hak yang dibutuhkan untuk menyuarakan Kristen, supaya di ruang publik itu, nilai-nilai Kristen itu bisa hadir. Dan demikianlah saya mendukung, saya lagi menjelang pembeli ini, pantai-pantai yang melandaskan Kristen atau menjadikan Kristen, tampillah dengan percaya diri untuk memberikan kontribusi di negeri ini. Terima kasih.